Intro Salah satu cirinya Karena dasar ajaran agama Hindu Badi adalah Weda Weda seruti, semerti, tantrik, darsaneng Yang disarikan ke dalam bentuk lontar-lontar di Bali Berarti lontar-lontar yang ada di Bali itu sumbernya memang dari Weda? Jelas Apa sih bedanya sekarang skripsi atau tesis yang dibuat oleh para sarjana dengan lontar yang kemarin Kemudian kita harus kaji apa yang itu lontar itu Weda Tetapi mungkin Weda itu bukan lontar Nah itu bedanya Sari lontar itu untuk Nah seperti kita energi misalnya Apa energi keberadaan kita Pancasila undang-undang dasar kan gitu Badan undang-undang ada sampai peraturan peminta perpu perganti undang-undang Sampai ada dengan peraturan pemerintah tingkat 1, tingkat 2 Kan ada perda, kan begitu Termasuk juga WGW desa Itu apa dasarnya Pancasila? Itu juga Weda itu begitu Jadi dasar lontar itu mungkin ada dari Weda Sebidangnya musuh ya Ya itu Bab-bab Yang kedua dasar keimanan atau seradanya Bali itu Rindu Bali itu adalah Eka tua aneka sua laksana bertara Satu Tuhan monolisme tapi sudah berbanyak ya Itu yang kedua Terus yang ketiga Menyembah Tuhan disebut Sangyang Widi Nah itu yang spesifik bertara siwo Bertara bertari Dewa, Dewi dan Leluhur Itu ciri khas kita Kalau mungkin di umat Di kepercayaan lain akan tidak menyembah itu kan Kalau kita lain Kita melakukan menyembah Tuhan harus dengan leluhur Leluhur kita sembah Tuhan juga ada Makanya kalau kita menyebutkan Kalau kita mencari menyembah buta kah? Iya Tapi kita tidak lupa juga menghormati manusia Pancamahayatnya Kita juga tidak lupa dengan menyembah Menghormati para resi, orang suci Makanya kita satu melakukan Dewayatnya Tapi pitrayatnya, resiyatnya, manusia Semuanya jadi satu Makanya ketika kita masuk ke ranah Tuhan Yang maha kuasa Yang dari monuisme menjadi eka Dari eka menjadi anekatwa Pasti kita melalui leluhur Itu anunya kita Cirikas Ciri khas Bali ataupun Hindu Bali Ya Hindu Bali Dari proses penggunaan upakaranya Upacaranya Menggunakan Banten Nah ini Banten Dengan pakemnya yang khas Banten kita ada khas Banyaknya jenis Banten Yang bahkan muncul di Bali itu juga Sepertinya menjadi kesulitan mendasar Sebenarnya pakem daripada Banten Hindu Bali itu diambil dari lontar Apa sih sebenarnya? Nah sebelum itu masuk Saya jelaskan dulu masalah Banten yang khas Sesungguhnya Banten itu Banyak sekarang memperlumatkan Banten yang sederhana Apanya sederhanakan? Karena Banten yang sederhana sudah ada Banten yang utama sudah ada Yang maden sudah ada Tidak perlu kita menjelaskan Tidak perlu kita menjelaskan Sudah ada Banten yang sederhana Misal Begini Banten itu Apa sih pakemnya yang kita punya tersendiri Isi Banten itu pasti mantiga, mantaya, maharia, mentik, manakan, mataluh Itu isi Banten Pasti itu Nah kalau sekarang ada teman-teman kita yang membilang Bahwa Banten itu tidak B, jangan anak bilang Banten Jangan salah Banten itu milik Hindu Bali Itu cirinya Jadi apa yang ada Aneh mentih, aneh manakan, mataluh Ada kok di situ Nah itu 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 kita Makanya kalau Ya ciri khas Kalau mecaru pasti itu isinya Nah karena di dalam tubuh manusia itu Kita Sebagai manusia ada Unsur-unsurnya ya Ya unsur binatang ada Unsur tumbuhan ada Unsur manusia Unsur dewanya juga ada Gitu Makanya ada sebut Madawa Nah itu medewa dia Ada nenawa Kan gitu Ada menawa Unsur manusianya Semua ada Makanya ada tumpak landak Itu ada Dengan pakkam yang khas Dan dipuput Atau dipimpin oleh Wiku Wiku Bukan sulingnya Wiku Mungkinnya wiku itu sudah sulingnya Sulingnya belum di wiku Itu mungkin Itu ditegaskan Karena ada sesanan yang wiku Bukan sesanan yang sulingnya Nah kemudian wiku itu Yang punya pakkam dan ciri khas Apa? Apa sesuatu Misalnya Kalau kita punya disini Mungkin yang ada polemik Dua trisedake Misalnya ada yang Memegang Apa? Bujange Ada kebujangan Ada kebudan Ada kesiwan Kayak gitu Punya khas Bagaimana Sekarang kan Ada yang beda-beda Ada rambutnya gundol Kita tidak ada yang begitu Tapi kita punya ciri khas Pemangkunya bekas Nah seperti saya sekarang Walaupun pemangku Tidak sama jalan Mangku kan beda Gelungannya juga beda Itu ada pakem tersendiri Makanya pemangku itu Indubali Itu yang punya Pemangku Kalau mungkin di Jawa Sebut Romo Ada Wasi Ada Granong Kalau di Kalimantan Kita pemangku Itu salah satu Itu salah satu Nah sekarang Di pandita Misalnya silakan Sebagai pembantu Dan sulinggin Jadi Upakaranya itu Upacaranya Memakai banten Dipuput oleh Wiku Dan pemangku Dengan pakemnya yang khas Nah itu Dasar pengambilan Dari pakem yang khas Itu dari lontar mana? Ya Salah satunya mungkin Banyak sekali sih Lontar-lontar Membuatkan itu Ada tapi niatnya Seperti Kebetulan Saya banyak sih Berguru kepada Ide Tapi pekulian Ide peranda Yang dipemaron Beliau itu banyak sekali Mumpulkan masalah perkara Dari zaman 14 Itu dipakai Mungkin 16 Mungkin Sudah diperlihatkan Mungkin sudah diprediksi Oleh para resi kita Para orang-orang Leluhur kita Bagaimana ke Hindu Nanti ke depan Antara harapan Dan kenyataan Dari mata mas kita Ya Jadi Bagaimana kita Menjalankan Hindu Biar itu aja Di Majapahit Kita sudah hancur Betul Sekarang di Bali Kita sudah berjalan Dengan baik Mungkin budaya Yang dipakai di Bali Sehingga Hindu yang mungkin Yang ada di Bali ini Adalah Hindu yang tantrik Ada aliran bayrawanya Ada Hindu memang Memang kepercayaan khas Ada di Bali Sehingga menyatu Dengan alam Yang ada di Bali Menyatu dengan Perkembangan zaman Menyatu dengan Pengaruhnya di India Dari Majapahit Dan lain sebagainya Yang juga Desa Kalau patra Tetap Mengedepankan Makanya kalau kita Bertiologi tinggi Tentang agama Akan diputus oleh Sosiologi Kesepakatan Betul Karena rumit Jika harus dibentangkan Lagi Selain daripada Banten Apa lagi Cirikasi Hindu Bali Cirikasi yang kelima Adalah Memiliki tempat Pemujaan Disebut Merajan Sangah Atau tempat suci Atau tempat Yang disucikan Ya nilai Ada yang begitu Mungkin ya Mandir silahkan Kalau kita punya Pura Nah makanya Sering terjadi Polemik Sudah di Pura Itu ditambahkan Lagi patung ini Patung itu Kan terjadi Polemik yang begitu Padahal kita Sudah punya Tersendiri Ada pakemnya Ya ada pakemnya Sudah kita punya Pakem pura Yang mendasar itu Apakah hanya ada Di tutur gong besi Apakah memang Bagaimana itu Pak Mangku Karena banyak sekali Pakem-pakem Pelinggih itu Sekarang Dari beberapa Hanya 4 atau 5 Sanggah seumpama Atau pemerajaan Di rumah masing-masing Sekarang berkembang Banyak sekali Seperti apa itu Itulah ciri khasnya Kita di Bali Salah satu di Bali Karena begini Kemungkinan ya Kemungkinan Dimana Hindu itu berkembang Seperti dengan Alamnya Di Bali banyak sekali Ada betara Betara di Bahasa Madan Betara Seri Dicari Madan Betara Seri Bede Ada di Betara Bogo Seri itu juga Seri Sedano Seri Manek Gali Ada pis Ada makan Sandang Banyak sekali Karena mungkin Begini di Bali Ini Apa Meyakini Dan menghormati Dan Geografisnya Subur Sehingga Bukan tidak Agni Hotra Dulu kita kan Di Bali Agni Hotra ada Tapi dikemas Dalam benda terkecil Seperti apa Tapi api takup Pedamaran Selingih Api takup Api takup Yang Sambuk Dupa Sudah termasuk Itu mungkin Agni Hotra Bentuk Sekup Kecil Pedamaran Sang Selingih Itu sudah ada Mungkin dikemas Dalam bentuk-bentuk Tertentu Nah itu Kita punya Empat Pemerajaan Nah yang satu Lagi yang Tidak bisa Pisahkan Adalah Di dalam Proses Keagamaannya Melakukan Ritual Dengan Kultur Sosial Bali Itu Poin utama Di Sumatera Kami sering Saya sering Juga ke Bali Nuraga Yang begitu Dulu Polemik Bali Nogara Palembang Lampung Itu Pasti Kultur Bali Ada Pratime Ada Ditutapakan Ratu Ayu Sampai Orang-orang Meyakini Betaranya Yang ada Di Suatu Tempat Dibawa Ketan Migrasi Kesitu Dengan Petapakan Daksina Atau Sekaligus Dengan Tapakan Rangdonya Termasuk Juga Kebetulan Anak kami Juga Pernah Hidup Di Eropa Memperlihatkan Bahwa Bagaimana Pura Di Belgia Itu Dasarnya Dipakai Tradisi Hindu Bali Ada Gong Sulingih Kita Dipakai Apakah Hindu Bali Itu Di Juga Ada Tersebar Termasuk Bali Termasuk Di Luar Bali Termasuk Di Luar Negeri Itu Harus Kita Pisahkan Diri Kita Dimana Sekarang Yang Menjadi Saya Minta Kepada Umat Sedarma Begitu Kalau Kita Menjadi Hindu Jadilah Hindu Hindu Yang Memang Kalau Di NKRI Menjadi Hindu Yang Nusantara Silakan Karena Kita Harus Bersatu Tetapi Proses Pelaksanaan Masing-masingnya Kita Terhadap Tuhan Melakukan Kewajiban Itu Tetap Kepada Lokal Jinus Kita Masing-masing Kalau Kami Yang Di Hindu Bali Yang Ada Di Sumatera Yang Di Bali Silakan Pergunakan Itu Kalau Saudara Kami Nyamuk Kami Yang Ada Di Tengger Silakan Kami Gunakan Di Tengger Jangan Kita Menurvensi Kalau Di Jawa Ada Cok Bakal Kalau Di Gunung Salak Disana Kan Ada Ritualnya Hindu Majapahit Jadi Semua Itu Disatukan Dalam Bentuk Apa Yang Ada Kita Persembahkan Itu Pun Katanya Di Bali Dulu Begitu Itu Di Bali Karena Mungkin Abad Ke 16 Di Perbaharui Lagi Karena Seninya Begitu Kalau Memang Kita Ribet Ya Ribet Kalau Kita Mau Ribet Nah Sebab Begini Kalau Kita Hindu Di Bali Itu Tidak Ada Ribet Satu Kalau Kita Punya Banten Yang Besar Silahkan Kalau Kita Tidak Punya Banten Pejati Cukup Kalau Tidak Punya Pejati Cukup Soda Silahkan Haji Oman Kalau Kita Tidak Punya Canang Silahkan Kalau Tidak Punya Canang Bunga Kalau Memang Tidak Ada Punya Silahkan Galeng Apa Pula Seng Baprakat Selesai Kita Sudah Tuhan Sederhana 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 Kita Yang Penting Kita Badan Tuhan Kemudian Yang Kita Di Bali Ini Ada Cara Beragama Ada Dua Agama Individu Agama Sosial Kebersamaan Kalau Kalau Mungkin Kita Sendiri Cera Jero Sulu Misalnya Begitu Begitu Ngidam Sudah Lihat Wah Nelukur Tingkat Saya Betara Begini Tapi Anak Kita Sudara Kita Suami Kita Tidak Mungkin Bisa Makanya Kita Perlu Ada Media Ada Banten Karena Proses Penggunaan Hindu Bali Tidak Ada Disamping Ada Yantra Simbol Simbol Tertentu Seperti Banten Ada Juga Mantra Ada Juga Mudram Jadi Coba Orang-orang Bali Mana Dia Hindu Bali Dalam tanda Kutip Belum Luar Bali Mana Dia Ada Mesegah Memantra Tidak 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 Berapa Coba Kita Sekarang Berapa Orang Di Bali Yang Bernama Baca Bagot Gita Adakah Orang Yang Di Bali Itu Selama Persen Yang Tau Doa Makan Karena Apa Mungkin Doa Doa Hindu Kemudian Kitab Suci Hindu Ditabukan Untuk Dibuka Bukan Salah Satu Begini Tadi Saya Dapat Bincang Bincang Juga Di Dalam Bawah kita Disebutkan Apabila Engkau Memakan Makanan Tanpa Mempersembahkan Terlebih Dulu Kepadaku Engkau Memakan Dosa Dan Engkau Disebut Pencuri Yang Seperti Itu Orang Bali Banyak Orang Pencuri Bukan Ditabukan Tetapi Orang Hindu Orang Bali Lebih Banyak Menjalankan Agamanya Dengan Karma Daripada Membaca Salah Satu Contoh Saya kasih Tahu Ketika Ada Orang Meninggal Tidak Ada Orang Bali Menyebutkan War Suar Gantum Moksantu Sunyantu Morsantu Jarang Makanya Ini Sering Terjadi Polemik Antara Tradisi Keagamaan Orang Di Grace Root Dengan Orang Akademisi Ketika Orang Ada Mati Tidak Bital Saya Sampai Bermak Juga Pada Teman Teman Yang Punya Pengalaman S3 S2 Sampai Profesor Kenapa Orang Di Bali Tidak Pernah Menyebutkan Suar Gantum Moksantu Kita Orang Meninggal Tapi Lebih Banyak Dia Berkarma Bisa Tidakkah Watangan Jenazah Yang Ada Di Bali The Lord Itu Kita Cuman Datang Dari Suatu Tempat Dengan Naik Mobil Dengan Najib Dan Kita Om Suar Gantum Moksantu Dia Mendapatkan Sorga Tidakkah Dia Orang Orang Yang Sorenya Malam Di Depan Sawo Itu Mceki Itu Yang Berikan Dia Sorga Kenapa Dia Yang Bikin Penusangan Dia Yang Mencarikan Busung Dia Mencarikan Itu Membawa Jenazah Sampai Di Sitru Prosesi Kremasi Itu Sendiri Ya Karmanya Yang Dijalankan Bukan Sekedar Untuk Mainnya Saja Tidak Bisa Jadi Berdasarkan Karma Dia Makanya Dalam Catur Marga Ini Kemungkinan Dari Karma Kita Menuju Bakti Dari Bakti Ini Kita Menemukan Jenane Dari Jenane Bukan Raja Tidak Mungkin Jenane Menanggung 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 Suar Gantung Menanggung 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 Secara Pratisi Apa Kita Beragama Memeluk Agama Mungkin Orang Secara Filosofi Tinggi Maksud Menanggung Kita Jadi Gama Tetapi Pratisinya Apa Kita Jari Suka Lile Renang Suka Berarti Kita Merasa Bahaya Renang Kita Tentram Lile Melupakan Hal-hal Yang Umat Itu Tujuan Kadang Kadang Orang Yang Ngatur Canang Dengan Begitu Canang Taruh Kemudian Ayah Ayah Begitu Dirinya Sudah Merasa Bahagia Tenang Percaya Diri Bede Itu Tujuannya Kita Sesungguhnya Dengan Badan Penjati Sudah Merasa Kita Merasa Power Kita Ada Begitu Kita Panah Al-Karujian Kita Ngatur Penjati Adil Salam Padahal Percaya Isu atau selentingan, kalau ini dibiarkan begitu saja akan kembali mengarah kepada sistem sekte Di mana kita tahu sekte itu terdahulu terbagi dan terpilah antara Bayrawa, kemudian Brahma, Wisnu, dan lain sebagainya Mereka menakutkan hal itu terjadi dan ketakutan masyarakat yang mendasar adalah percuma Ada pesamuan tiga terdahulu, disamuan tiga yang dilakukan oleh empukuturan seakan-akan kita mengabaikan daripada abisame leluhur terdahulunya Seperti itu Pak Mangku Jadi apa yang dikatakan Jeru tadi mungkin itu salah satu ketakutan kita, kepercayaan kita terhadap abisame, ide empukuturan, dangyang nirata, dan lain sebagainya Sidi Mantra, karena ada empat pengaruh yang banyak memberikan pengaruh terhadap Hindu kita di Bali Terutama dari zaman Resi Markanye, pemukuturan, termasuk Sidi Mantra, tapi tidak terlalu banyak beliau ke Bali Yang paling banyak terakhir adalah keagamaan kita zaman Bu Nirata, dangyang nirata Jadi keempat itu mungkin sudah bisa memasuki kita Nah mungkin salah satu percayaan kita di situ Kita tidak takut dengan bisamu Dan saya pun saat sekarang percaya bahwa kemungkinan para pendahulu dulu yang ingin mengajakkan Bali di zaman milenial ini Mungkin seperti ide peranda al-mahum, para tokoh al-mahum, ide empuk yang sudah al-mahum Yang menginginkan bahwa Hindu Bali itu tetap berdasarkan bisamu lelukur Mungkin itu yang menginginkan dari 2006 sampai sekarang kita baru bangkit Baru kita ngeh lagi gitu Karena sudah diberikan jalan Sudah 14 tahun lamanya Ya 14 tahun ya Oleh sebab itu kita ingin memilahkan diri bahwa Kalau memang kita menjadi Hindu, Hindu Bali Jalankan itu dengan sempurna, dengan baik Kemudian kalau minan HK, silakan dengan HK Yang satu yang menjadi viral, yang menjadi permasalahan di masyarakat bawah adalah Jangan kita saling cacat Misalnya orang Hindu, cacat-cacat Hindu Bali Melakukan upacaranya dengan ritual dia sendiri Jangan diintervensi oleh yang bukan pengatmen Hindu Bali Tidak boleh kita bilang Anda ini siap karma karena menggunakan binatang Kalau Anda mau menyempat binatang Kenapa Anda tidak ibu bapak Anda korbankan Ada kesulinggih yang mampu memberikan perjalanan roh yang membunuh binatang Terus sampai saya tanya Kalau kita menganut misalnya Kan perdebatan jadi menurut Krishna Apakah Krishna bukan sebagai Sebagai Apa namanya Konseptor sebagai pembunuh Betul pada waktu kisahnya Pada zaman kisahnya Kalau tidak ada beliau tidak terbunuh semua Bisma tidak akan terbunuh Terbunuh Betul Apakah itu tidak Nah kalau siapakah yang tidak menjadi pembunuh di muka bumi ini Selama dia hidup Semua menjadi pembunuh Kembali mungkin ke jalan karma Di samping itu Kita mempunyai Ada kebebasan untuk bunuh Karena disana ada beberapa Saca Ada parti kawanan Kan gitu Jadi kita membunuh dalam keadaan tertentu Apa cuman Nyampat Kita sudah membunuh Nyemprot lagu Mengobati diri sendiri dengan antibiotik sudah membunuh Iya Kenapa kita Iya Betul Karena Saya masih ingat dengan Peningkan ide peranda Bukan ide serimpu Cariananda Di dalam kehidupan ini ada empat kata beliau Satu karena dari kandungan Dari kandungan itu lahir Tadi ya sebutkan cuma tiga Sama tiga mantaya Maria Beliau itu menambahkan lagi satu Dan lagi lendir Itu pun kita hidup Itu kita bunuh Sekarang virus covid ini kan Itu juga kita sudah membunuh Siapa yang tidak menjadi pembunuh Tetapi Dengan tujuan tertentu Dengan hal yang tertentu Kita mengorbankan sesuatu Berarti harus fleksibel menyikapinya ya Pak Pak Iya Tergantung dengan Karena Saya bilang agama kita itu Yang kita jalankan Agama individu Agama Sosial Bagaimana Seperti kebalik Saya kebelakang Bagaimanapun tinggi kita bertatua Berpilsafat Ketika di masyarakat Pasti harus disepakati Ada sistem yang lebih universal Iya Jadi Belum tentu Masyarakatnya Jero Yang disongan itu akan Mengambil weda Dari seutuhnya dari atas Tidak mungkin Pasti dia Kesepakatan disana Sendiri Ada desa kalau Pak Tremocara Pasti itu Tapi tetap Catra Dresde itu Berdasarkan sastra Dresde Dengan kesepakatan disitu Begitu Kira-kira Kira-kira Apa Pesan Yang bisa Pak Mangku Harapkan Daripada masyarakat Hindu Bali Dengan Masyarakat Penganut Hari Krishna ini Adakah mereka akan Bisa hidup berdampingan Terlebih dengan baik Baik Umat sedarma Dimanapun berada Selagi Saya menghimbau Secara pribadi Maupun Sering saya mengikuti Sebagai narasumer Di suatu tempat Di luar daerah Jadi Untuk umat Hindu Sertama Umat Hindu Bali Mari kita Mengekang diri dulu Biarkan dulu Lembaga agama kita Berproses Supaya kita tidak Viral lagi Kita malu kepada Umat lain Kita Bergolak di dalam Mulat seri Mulat seri Kedalam kita Mengendalikan diri Mengendalikan diri Jangan terlalu banyak juga Di mesos Untuk saling menghujat Memang sih kita harus Saya memang Memang secara pribadi Sering sekali Kepingin untuk Memberikan sesuatu Apa namanya Berkomentar Berkomen Di mesos Saya redam Sebaiknya diam dulu Berikan dulu Lembaga kita Yang bergerak Yang memberikan Solusi bagaimana Kita tunggu dulu Dan Yang satu lagi Saya tekankan Dari Sematon Haka Jangan kita terlalu banyak Mencampur itu Urusan Agama Hindu Bali Nah kalau kita Mau masuk Karena Anda itu sebagai Penumpang Di Kendaraan Kami Kendaraan kita Anda tetap Patuhi Rambu-rambu itu Hormati Pemilik Kendaraan itu Hormati Sopir yang ada Di situ Anda sebagai penumpang Supaya kita Supaya kita tidak Menjadi Petir-petir belah Kemudian kita tidak Anda sebagai orang Menyewa kos Di tempat itu Supaya Tuan rumah Jangan diusir Jangan Tuan rumah Di Intervensi Jadi Jadi Apa sih Susahnya kita Berdampian Antara Haka Dengan Hindu Bali Jangankan Haka yang sudah Mengakui dirinya Sebagai Hindu Kita tidak bisa terima Orang di Bali Ini ada sistem Menyama Beraya Segala Segilek Selungdung Sebayaan Taka Nyama Beraya Orang Nyama Kristen Nyama Selam Nyama Bugis Nyama Jawa Nyama Lombok Itu dianggap Kita saudara Kenapa Kita tidak Bisa masuk Yang penting Ingat Begini Selagi Semetan Serang Sami Baik itu Dari Haka Maupun dari Hindu Bali Tapi Sekali lagi Jangan Kita Halarki Membilang Hindu Bali Karena kita Punya Pakal Kalau ada Orang Yang senang Makan Mie Makanan Mie Jangan Dicampur Dengan Pesan Tengis Tau Pesan Tengis Tau Ya Pesan Tengis Tidak Mungkin Akan Bisa Dicampur Dengan Mie Kuah Lawar Tidak Mungkin Dicampur Dengan Mie Goreng Orang Cina Lebih senang Dia makan Mie Orang Bali Senang Dia makan Lawar Biarkan Lawar Itu Nah Oleh sebab Itu Saya minta Kepada Intelektual Hindu Tokoh Tokoh Hindu Ketika Kami Berjalan Di Hindu Bali Jangan Dicoba Menu Kami Dirubah Tingkatkan Gisi Kami Kalau Dulu Kami Makan Keladi Yang Belum Ada Gisinya Silahkan Tambahkan Gisi Jangan Ganti Dengan Mentega Belum Tentu Kami Bisa Makan Mentega Kalau Kami Makan Beras Jangan Diganti Dengan Roti Walaupun Sama-sama Asalnya Dari Beras Karbohidrat Ya Unsurnya Karbohidrat Tetapi Teksturnya Yang Berbeda Oleh Oleh Sebab Itu Kami Mohon Kepada Lembaga Umat Intelektual Umat Birokrasi Para Dewan Tokoh-tokoh Hentikan Juga Berpolemik Tolong Kami Yang Di Hindu Bali Berikan Kami Ruang Bina Umat-umat Kami Supaya Bisa Apa Yang Dia Makan Menjadi Makan Berbisi Jangan Menunya Diganti Jangan Menunya Diganti Yang Satu Lagi Ngiring Mogi Antara Haka Dengan Hindu Bali Tetap Kita Menjadi Bagian Dari Hindu Yang Satu Lagi Para Tokoh Birokrat Tokoh Hindu Jangan Kita Mendua Di Satu Tempat Kita Bilang Hindu Bali Adalah Hindu Ajak Bali Satu Tempat Sadarkan Bahwa Orang Hindu Vegetarian Tidak Ingat Hindu Bali Itu Adalah Sarwabakse Dia Sudah Tau Kurang Apa Dia Makan Tidak Boleh Kita Saling Cacar Kalau Kita Mau Vegetarian Jangan Bantansa Disebut Vegetarian Tidak Bisa Karena Kita Makan Apa Yang Kita Makan Kita Persembahkan Akhir Kata Semoga Damai Kita Damai Selalu Di Hati Kita Damai Sampai Di Manapun Kita Damai Ingat Semoga Semua Berbahagia Baik Itu Musuh Berbahagia Perampok COVID Pun Berbahagia Sekalus Tidak Menyerang Siapa Siapa Terima kasih Pak Agar Tercipta Kedamaian Di Muka Bumi Ini Akhir Kata Saya Jirutab Kan Semoga Om Nivora Terima Kasih Setelah Menyaksikan Channel Saya Elidang Sampai Jumpa Om Santi 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 Kan Teman Siapa Menyaksikan Sampai Sampai appreciated Tidak Sampai Sin printed podcast hack Kom Tor Mon 分